Oke, selamat pagi ya, ini orderan untuk Pak Iryawan ya, Japri, Pak Japri Iryawan Oke, ini di order semalam ya, menggunakan transfer BCA ya Ya, di transfer menggunakan BCA ya Ini untuk mobil Calya atau Sigra ya Seperti ini reflektornya kita sudah paham Oke, ya jadi ini untuk dikirim ke kota Jambi ya Menggunakan transfer BCA sekali lagi ya Oke, buat Anda yang ragu atau buat Anda yang merasa khawatir tidak dikirim Atau khawatir ditipu Anda juga bisa order melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee Atau Lazada, menurut Anda yang nyaman aja, yang enak aja Ya, setiap hari juga kita mengirim, kita mereview Nah, ini adalah orderan di depan Anda yang mau kita kirim juga ya Ini adalah JNT, JNT, ID Express ya Kita bacakan dulu Nah, ini ID Express melalui Shopee nih ya Karena kalau Shopee ya gini-ginilah ya Namanya nggak keluar sekarang Nah, kalau ini untuk Pak Rusli ya Di Panakukang ya Ini di transfer juga menggunakan BCA Pasti kalau yang JNT begini nanti kita bikinkan kodenya Ini Pak Bahar ya Di Kecamatan Lais ya, Kebupaten Muba Ya Terima kasih sudah order ya Kita akan segera kirimkan dan kita satu persatu kita review Ini satu lagi untuk Innova Reborn Tapi saya masih konfirmasi dulu Apakah benar untuk low beam-nya ya Takutnya untuk high beam-nya yang di order Karena tidak ada keterangannya di Tokopedia Oke Ya, jadi ini untuk mobil Calya atau Sigra Apa sih keunggulan dari bohlam ini? Saya juga tidak pernah memaksa Anda untuk membeli Ya, kadang-kadang ada orang ragu ya Nggak apa-apa sih namanya manusia itu ragu ya wajar Tapi intinya adalah kita mau menjabarkan apa adanya ya Saya tidak mau menipu Anda Dan saya juga orangnya tidak mau ditipu Intinya seperti itu Bohlam ini adalah bohlam kelas 3 warna Bohlam ini mereknya apa? Mereknya adalah Junki Wenas Juragan Lampu Yang original terdapat logo emboss Junki Wenas di sini Ya Ini terdapat logo emboss Junki Wenas Terdapat stiker Sager Garansi Dan logo stiker Junki Wenas Ya Barang ini bergaransi Jika rusak Anda silakan komplain Kita akan tukarkan dengan yang baru Hati-hati di online banyak sekali yang mengatasnamakan JL3 Mengatasnamakan JL55 Mengatasnamakan Juragan Lampu Ya Ada telepon tapi saya tetap lanjutkan Mengatasnamakan Junki Wenas Hati-hati ya Di online Oke Bohlam ini Bohlam kelas 3 warna Paling terang ya 3 warna paling terang LED-nya 32 Watt Nah Bohlam ini Bisa berubah warna Karena dia mempunyai 2 buah chip Ada chip putih dengan chip kuning Bisa menyala warna putih Bisa menyala warna kuning Jadi Bisa berubah warna Tujuannya apa? Tujuannya buat segala cuaca Kenapa? Karena warna putihnya ini baik pada saat jalanan kering Putih kuningnya ini baik pada saat jalanan aspal basah Habis hujan Kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut Ini adalah hukum alam Jadi hukum alam itu dalam arti Kenapa warna kuning dipakai pada saat hujan atau kabut Karena warna kuning spektrum cahayanya bisa menembus partikel uap air di udara Seperti itu Nah kalau jalan aspal basah Bagusnya itu adalah warna halogen Tetapi warna halogen menjadi tidak terang pada saat jalanan biasa Nah makanya kenapa ada bolam segala cuaca Ya Bolam segala cuaca itu ya seperti ini Putihnya ini 6000 Kelvin Putih kuningnya ini 4300 Kelvin Kuningnya ini adalah 3000 Kelvin Ya Dia bisa berubah warna adalah lampu dekatnya Lampu jauhnya tetap warna putih Seperti itu Nah banyak pertanyaan juga Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda Ya Anda cukup on-off saklar lampu mobil Anda Dia akan berubah warnanya Ya Nah jangan lupa untuk Anda yang sudah order Kirimkan foto depan mobilnya ya Terutama reflektornya Karena kenapa kita akan berusaha mengkalibrasi sebaik mungkin Ya Supaya cut offnya baik Supaya outputnya bisa padat Ya Karena kenapa tiap-tiap mobil mempunyai polar reflektor yang berbeda Ya Setiap mobil tipe H4 pasti ada garis Nah garis ini Ini tiap-tiap mobil berbeda Ya Tergantung sudut bukaannya Nah sudut bukaan ini akan Mempengaruhi Sudut payung ini Ya Nah ini ada payungnya Nah ini adalah payung Payungnya ini adalah ini Nah ininya itu adalah Kita papas ulang Ya kita papas ulang Kita tekuk ulang Ya Supaya kenapa Bukaannya pas dengan reflektor tersebut Ya Nah Anatomy LED ini juga sama seperti halogen H4 Ini adalah halogen H4 mobil Anda Dan ini adalah halogen H4 yang sudah dipecahkan kacanya Ini bagian low beam ada payung dan ini bagian high beam Nah sama dengan LED ini Ini atas adalah bagian low beam bawah adalah bagian high beam Nah bagian low beam ada payung Nah ini juga ada payung Ya payungnya ini harus 1 banding 1 replikanya Supaya cut offnya bagus Kalau tidak sama pasti cut offnya tidak bagus Ya seperti itu Nah makanya kenapa Payung ini bagian paling penting untuk tipe H4 Anatomy harus sama seperti halogen Supaya ada cut offnya Ya Nah ini yang kita kalibrasi Makanya buat Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya Ya Supaya kita bisa men-setting sebaik mungkin Ya Syarat bolam bagus 1 adalah watt dan luxnya harus besar Besarnya ini harus sesuai dengan fakta Maksudnya seperti itu Faktanya adalah bolam ini 32 watt Saya tidak mau melebih-lebihkan Saya tidak mau mengurangi-urangi Tidak mau membesar-besarkan Jadi banyak orang yang jual di online Ditulis sebesar-besarnya 170 watt 180 watt 90 watt Ini itu segala macam Light ini 32 watt Real diukur berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter 32 sampai 35 lah Karena ini sudah versi baru yang di-upgrade Apa yang di-upgrade adalah drivernya Kedua adalah kipasnya supaya Lebih tahan air Drivernya di-upgrade supaya tidak error Kenapa bisa error? Karena delaynya harus sama antara kanan dengan kiri Kalau tidak sama Dia akan terjadi yang namanya belang Ya LED ini Risiko belangnya sangat kecil Karena drivernya sudah di-upgrade Dengan delay yang sama Ya Syarat kedua bolam bagus adalah Tidak boleh nge-drop Banyak LED di pasaran Wattnya gede tetapi nge-drop Watt makin besar LED akan menjadi Makin tidak awet Kenapa? Karena LED ini panas LED ini panas Mengeluarkan panas Panasnya harus segera dibuang Hanya dengan kipas angin Nah makanya kenapa banyak LED yang Umurnya pendek LED di atas 55 Watt umurnya pendek Banyak komplain Saya berbicara begini Saya ngomong apa adanya Saya pun punya LED 55 Watt ke atas Tetapi kita pakai sendiri aja Banyak masalah bagaimana kita mau jual Kenapa kita agar ragu untuk menawarkan yang di atas 55 Watt? Karena Jujur terus serang Saya hobi Saya hobi dan saya berdagang Kalau kita banyak jual yang Bermasalah Itu merusak nama baik Merusak nama baik Jungki Wenas Juragan Lampu Kenapa? Saya sudah 15 tahun bermain lampu Ya jangan sampai gara-gara Banyak rusak Image kita menjadi jelek Lu jangan beli LED sama si Jungki Cepat rusak Saya berharap dari menjual LED ini Kita bisa panjang Panjang itu dalam arti Anda jual mobil Anda beli mobil baru Anda bisa repeat order ke saya Seperti itu Nah makanya kenapa Saya bermain aman Ya karena LED yang Wattnya besar Lebih banyak komplain Saya ngomong apanya to the point Kalau Anda percaya dengan ngomongan saya Ya Anda boleh amini Tapi kalau Anda tidak percaya Ya tidak ada masalah Ya Oke Yang penting adalah LED ini tidak ngedrop Ketiga LED ini adalah adjustable Nah adjustable ini penting Untuk Kita setting Supaya Anda bisa menaruh Posisi bolam di 11.30 Jam 11 atau jam 12 Ya yang ada hubungan dengan cut off ini Bolam ini juga tidak storing ya Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu sensor-sensor kerja mobil Anda Bolam ini juga Tidak mengganggu radio mobil Anda Ya Nah pendinginan LED ini sangat baik Ya ada heatsink Ada kipas Kipasnya sudah upgrade Yang versi lebih cepat Dan tahan air Nah yang paling penting adalah Pemasangan LED ini PNP Tanpa perlu Anda bobok Atau rusak karet Nah ini adalah contoh karet Yang dirusak di jebol Anda tidak perlu Karet kalau dirusak Artinya adalah Debu atau air bisa masuk Terutama debu lah Sudah pasti masuk Ya Namanya juga dust proof Ya tutup pelindung debu Nah kalau Anda robek Pasti debu bisa masuk Nah Anda memasang LED ini Sangat PNP Tanpa perlu merobek-robek Karet Anda lepas dulu Ininya Anda klipkan Anda pasang karetnya Anda baru pasang LED-nya Nah ini LED Berpendingin heatsink Dan kipas Dan dia teknologi Penarikan panasnya Adalah double cooper Kipas angin berputar Kipas angin akan meniup angin Dia akan keluar Dari celah-celah sini Ya karena LED ini ada heatsinknya Jadi pendinginan sangat baik Banyak di pasaran LED Tanpa heatsink Artinya apa? Akan terbungkus langsung Oleh karet Kalau terbungkus langsung Oleh karet Kipas angin mau mutar Sekencang apapun Anginnya tidak bisa tembus Kenapa? Karena desain mobil Indonesia Di Jepang Menggunakan karet Beda dengan mobil Korea Yang menggunakan tutup Ya Jadi intinya adalah Heatsink sangat berguna Di LED ini Ya Banyak LED di pasaran Tidak pakai heatsink bro Langsung Jadi tidak ada pendinginan Walaupun kipasnya berputar Pasti tidak ada pendinginan Nah LED yang begitu adalah Pasti Akan tidak awet Pasti akan tidak awet Ya Nah oke Saya rasa cukup review-nya Saya sudah banyak bahas Mengenai LED H4 ini Tipenya JL3 J artinya juragan L artinya lampu Tiga artinya tiga warna Hati-hati Sekali lagi saya ingatkan Banyak produk Follower ikut-ikutan Ya Mengatasnamakan JL3 Mengatasnamakan JL55 Padahal produknya bukan Yang original Terdapat logo Embossed Junki Wenas Terdapat stiker Segel Garansi Dan stiker logo Junki Wenas Tetap saja bisa dipalsukan Namanya orang di online Pinter banget Ya Uang aja bisa dipalsukan Tetapi intinya Kalau Anda beli di saya Saya jamin keasliannya Oke Saya rasa cukup ya Review-nya Bolam JL3 Untuk Sigra Atau untuk Calia Terima kasih telah menonton